Data-data dari TKP ini masih kurang, nah jadi sangat memungkinkan untuk olah TKP lanjutan. Jadi data di kepolisian, itu Grand Max nomor sekian itu sudah tiga kali ganti nama. Ya, dari tangan pertama dijual ke tangan kedua, tangan kedua dijual ke tangan ketiga, tangan ketiga dijual ke kesehatan ini, yang keempat. Berarti ini kepemilikan yang keempat, itu di data kita ya, database kendaraan promotor kita. Ya, ini sudah 4 kali ganti nama. Di situ, di data kita, itu ada permintaan blokir, ya, terhadap nomor pol tersebut. Yang pertama, setelah kita terusuri, blokir karena melanggar etele, itu yang pertama. Yang kedua, blokir dari pemegang ketiga untuk pindah nama. Artinya blokir ini biar tidak menggunakan KTP nomor tiga tadi. Ya, itu data kita. Jadi, kemarin sudah kita lakukan olah TKP ya. Olah TKP, oleh tim TA kita, dari Mabes Polri, Kualantas, dari Polda, dari olah TKP tersebut, kita melihat jejak-jejak yang ditinggalkan. Salah satunya, ya, jejak rem. Dari bis, itu ada jejak rem. Dari yang satu itu, serius, eh, keras, sorry, keras ada jejak rem. Dari arah barat ini tidak ditemukan jejak rem itu. Itu, ya. Itu hasil olah TKP, fakta-fakta di lapangan. Ya, nanti kita lihat lagi. Dari penyelidikan, dari hasil olah TKP itu, kita harus didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, ya. Jadi, kita tidak terburu-buru tadi. Usur kepelitian, kehatian, sehingga tidak salah. Menentukan siapa tersangka nantinya. Ya, kita terus olah itu. Ras, ya. Memang hampir sama, tapi beda merek. Ya, ada. Pak Kematian, korban, ya. Cinta, Pak Dokter. Saya akan menjelaskan bahwa suatu jenazah, untuk dinyatakan mereka penyelidikan harus dilakukan otopsi. Sementara disaster itu perlakunya adalah melakukan identifikasi dengan memperlihatkan kondisi jenazah yang ada, kemudian mencari barang yang kita temukan tanpa melakukan otopsi. Jadi, untuk menyatakan menyebabkan kematian, kita tidak bisa menyampaikan. Namun, kita yang kita cari adalah identifikasi yang bersangkutan. Saya yakin untuk keluarganya juga tidak akan diperkenankan untuk dilakukan otopsi. Jadi, selama ini kami tahu sebagai tim DBI adalah melakukan identifikasi seoptimal mungkin, semacam pun dengan kondisi jenazah yang ada, kami mengambil jaringan tertentu untuk lakukan persediaan. Jadi, tidak dilakukan otopsi. Kalau penyebab kematian, hanya otopsi ya itu yang bisa menjawab. Namun, kita juga tahu kira-kira tidak sampai ini mati dulu, atau dibakar dulu, masih hidup, dan sebagainya. Itu tidak sampai ke sana. Kita bisa menentukan siapa dia pun itu sudah sesuatu kerja yang baik dan mohon doa rasanya dari teman-teman semua. Ya, terkait kendaraan, fakta, ya saya sampaikan fakta, penumpang yang ada di Grand Bank itu tidak satu kakak, pertama ya. Alamat berbeda. Itu, ya, faktanya seperti itu. Cukup ya? Cukup? Terakhir. Memastikan aja konfirmasi. Terakhir ya, terakhir. Oke. Nama yang sudah berhasil teridentifikasi yaitu Najwa D. Fira. N-A-J-W-A. D-I-V-I-R-A. Ya. Ya, tutup. Ini perempuan, 22 tahun, warga Bogor.